Oke, Pak Taufan, 5 jam Barada E diperiksa oleh Komnas HAM. Bisa kan dikatakan keterangan Barada E ini adalah kunci kasus ini, Pak. Mengingat Barada E dianggap sebagai pelaku penembakan dari Gadir J. Lalu, apakah ada temuan yang sangat penting dari pemeriksaan Barada E? Mungkin bisa di-share sedikit, Pak, ke publik? Kalau yang dari keterangan Barada E, kemudian juga dengan teman-temannya yang lain, yang kami periksa di dalam ruangan yang terpisah. Bahkan Barada E ini kan diperiksa belakangan karena datangnya agak terlambat. Keterangan mereka cukup singkron satu sama lain. Karena itu memang kita masih membutuhkan cross-check dengan informasi yang lain juga. Kami misalnya masih akan memanggil lagi, ada satu ajudan yang sekarang kebetulan 5 gelang, jadi belum dipanggil ke Jakarta, tapi akan segera dipanggil. Dengan beberapa keterangan orang-orang yang bekerja atau berada di rumah pribadi maupun yang ada di rumah dinas itu, tetangga dan tentu saja berbagai pihak. Belum bisa kami simpulkan. Makanya saya katakan, meskipun saya misalnya melihat orang ini cukup kronologis, menjelaskan, tenang, dibalik pertanyaan dia ini bukan berarti kami sudah pasti akan menerima. Tidak, kita tetap akan mencari ketelitian dari seluruh telah kami terhadap kasus ini supaya betul-betul ditemukan satu kebenaran yang sebenar-benarnya. Sebagaimana kami menangkap pesan tidak saja dari keluarga. Keluarga juga bilang, tolong pemerintah saham, dukung pencarian kebenaran ini. Kami juga mendapatkan pesan itu dari pihak penasihat hukum, dari banyak tokoh yang juga tidak kalah pentingnya memang pesan dari Bapak Presiden dan yang disampaikan melalui Pak Minko misalnya atau dari jajaran lain.